Dia bisa menjaga ibunya, 12 tahun, sangat mulia, berbakti banget. Apalagi dia itu mengingatkan Ica, karena Ica kan sekarang punya tinggal ibu aja. Iya kak, melihat sosok Tiko yang 12 tahun merawat ibunya dalam keadaan depresi, seperti apa nih kak? Mungkin kak sendiri bisa jelaskan, tahu kabar itu dari sejak kapan gitu ya. Ini menurut pandangan Ica ya, kalau menurut pandangan Ica sih, dia itu sosok anak yang berbakti sama ibunya lah ya, bisa dibilang gitu. Karena 12 tahun itu bukan hal yang mudah, apalagi dengan suatu kekurangan ibunya yang bisa dibilang seperti itu. Dan dia bisa menjaga ibunya, 12 tahun, sangat mulia, berbakti banget. Apalagi dia itu mengingatkan Ica, karena Ica kan sekarang kan punya tinggal ibu aja, punya seorang ibu. Jadi bener-bener dimuliakan ibunya, dia bener-bener menjaga ibunya sebaik mungkin. Jadi pandangan buat Ica juga sih, karena apalagi Ica kadang kan suka jauh dari orang tua, tapi kalau mama sih lebih sering bolak-balik Jakarta-Jember gitu. Jadi bagaimanapun kita sebagai anak, gak boleh lupa bahwa kita juga awalnya lahir dari kandungan ibu juga. Ibu juga yang merawat kita dulu dari kecil, jadi kita gak bisa apa-apa sampai bisa seperti sekarang. Karena seenggaknya adalah balas putih dari kita, gak usah yang muluk-muluk, kita jaga, merawat dia, nemenin aja, pasti dia udah seneng gitu, udah bahagia. Biasanya untuk memberi sesuatu ke orang tua itu kalau Ica sendiri itu seperti apa sih? Membahagia dengan orang tua gitu? Kalau Ica sih sebenarnya bukan dari nominal ya, juga bukan dari barang-barang. Kalau barang-barang itu is oke lah, itu hanya keinginan pribadinya aja. Tapi kalau dari Ica sendiri sih lebih ke bercanda sama dia, nemenin dia, terus bikin bangga dia seperti contohnya Ica nyanyi, berhasil. Ya makanya Ica sendiri itu cara buat mama bahagia tuh, karena mama kan dulu cita-citanya sama seperti Ica. Pengen punya anak seorang penyanyi, kalau mama dulu cita-citanya tau lah, ternyata Ica juga hobi nyanyi. Ya kebetulan banget. Jadi makanya Ica berusaha banget, kalau doa Ica sih di umur mama yang sekarang, bisa dibilang bukan muda lagi kan. Jadi Ica mau memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, supaya Ica bisa cepat. Makanya Ica berkarya terus, gak mudah putus asa, apapun Ica pelajari, biar Ica bisa sukses dan mama bisa merasakan hasil jeripa ya Ica. Tapi kak, nyangka gak sih seorang, silah kata pemuda yang, apa pemuda yang harusnya seumurnya segitu tuh main, tapi malah dikorbankan untuk merawat ibunya? Iya betul, sebenernya gak ada masalah juga sih. Kalau itu sih, apa ya, namanya juga seorang anak, mana tega sih ninggalin ibunya, kalau kayak gitu. Mau dia pergi main pun, hatinya juga pasti gak tenang. Kayak Ica juga gitu, dari dulu Ica juga jarang main gitu, sama siapa-siapa. Ica dari kecil itu, dari SMP tuh udah nyanyi kemana-mana, Ica di balik sekolah nyanyi, ini nyanyi, udah manggung-manggung kesana-kesini tuh, yang nomenin juga ibu. Pokoknya selagi, namanya ibu apalagi dia single parent ya, tinggal sendirian. Dia kalau ditemenin gitu sama anaknya pasti senang. Meskipun dia mungkin gak 100% sadar, kayak ada kekurangan lah dari ibunya, tapi pasti dalam hatinya dia tuh senang, gak kesepian gitu kalau ada anaknya. Mau siapa lagi yang nomenin kalau bukan anaknya. Iya, tapi kan sekarang juga kasarnya banjir bantuan, atau apa, kasarnya dulu kan rumahnya seperti hutan ya kan, besar. Sekarang udah bagus ya, gak berwarna lagi. Mungkin apa yang... Ya kalau menurut Ica itu udah rejeki dari anak itu sendiri, ya jadi Tuhan tuh melihat, kayak Tuhan mendengar juga. Gak mungkin Tuhan memberikan sesuatu pada hambanya itu yang diluar batas kemampuannya juga. Mungkin itu rejeki di balik semua ini, dia udah berbakti sama ibunya. Karena kan keadaan juga ya mas ya, siapa sih yang tega, masa ada kerabat kita yang meskipun bukan saudara, bukan keluarga kita, tapi kan dia juga sama-sama manusia yang harus dimanusiakan. Gak mungkin kita biarin, kita jadi tetangga, kita jadi masyarakat yang cuma nonton di live gitu, gak mungkin. Pasti beberapa ada yang punya hati nurani seperti donasi atau apa gitu. Mungkin ada pesan gak sih yang ingin disampaikan Ica ke yang melihat sosok perjuangan TIKO sendiri? Seperti apa ya? Pesan buat anak muda yang lainnya seperti itu. Ya, pesan buat anak muda yang lainnya, bahagiakan dulu orangtuamu selagi masih ada gitu. Jangan dilupakan, jangan kamu habiskan waktumu hanya untuk hal yang kurang penting. Karena jangan bilang kamu tuh sekarang masih muda lah, ntar-ntar aja. Lah justru bertambah umur, Ica aja kayak sekarang tahun 2023. Ica pasti koreksi, lihat lagi ke belakang. Apa yang udah Ica perjuangkan, apa yang udah Ica dapetin nih? Di umur 20 tahun yang kemarin udah apa aja yang Ica punya, Ica dapet gitu. Jadi tiap tahun pastinya gak mungkin dong orang tiap tahun semakin menurun. Pasti inginnya semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin meningkat gitu. Jadi ya terus berjuang, berusaha dan jangan pantang menyerah aja. Oke.